Saudara mobil yang ditumpangi Bupati Kuningan Acepurnama menabrak toko dan sejumlah warga di jalan RE Marta Dinata, Sindang Agung Kuningan, Jawa Barat. Dua orang meninggal dunia dan satu lainnya mengalami luka berat akibat kejadian ini. Video amatir warga memperlihatkan sesaat setelah mobil dinas Bupati Kuningan Acepurnama menabrak toko pakaian dan bengkel di jalan RE Marta Dinata pada Senin petang kemarin. Bupati Kuningan Acepurnama bersama Kepala BPBD Kabupaten Kuningan berupaya menolong para korban. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis. Kecelakaan juga mengakibatkan sejumlah motor yang sedang parkir di lokasi kejadian rusak total. Senin malam polisi memeriksa empat orang saksi. Berdasarkan seluruh keterangan, polisi menetapkan sopir dinas Bupati Kuningan sebagai tersangka kecelakaan maut. Empat orang yang diperiksa, Ajudan Bupati, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kuningan yang sedang dalam rombongan dan Bupati Kuningan Acepurnama. Usai ditetapkan sebagai tersangka, sang sopir langsung ditahan. Jadi memang saat ini ada mobil pengawalan yang mengawal, hasil keterangan dari saatnya di tempat, kondisi jalan cukup baik, namun memang karena kondisi driver yang mengantuk, sehingga dia keluar dari rangkaian yang sudah ditawal, sehingga menyebabkan kecelakaan tersebut. Hasil oleh TKP tadi apa? Hasil oleh TKP tadi memang sudah dinyatakan bahwa driver tersebut sebagai tersangka, karena memang yang bersangkutan keluar dari lajurnya, sehingga menyebabkan kecelakaan, dan juga sudah kami amankan dan sudah kami periksa, baik urin, alhamdulillah negatif, jadi pure kecelakaannya disebabkan oleh di mana driver tersebut mengantuk. Bupati Kuningan Acepurnama memohon maaf kepada keluarga korban dan turut berduka atas jatuhnya korban jiwa atas kecelakaan yang melibatkan mobil dinasnya. Ia berjanji akan menyekolahkan tiga anak korban kecelakaan maut mobil dinas yang ditumpanginya. Sebagai saksi, ia juga akan kooperatif guna memberikan keterangan atas peristiwa kecelakaan ini. Saya waktu itu juga mungkin ngelenyap, tidur, demikian juga Pak Aju dan saya topik juga sama. Tiba-tiba terjadilah itu, sehingga saya tidak paham kewajahnya seperti apa. Saya ikut menyolatkan, sampai ke pemakaman, saya menemui keluarganya, bertemu dengan anak-anaknya, dan saya nyatakan turut bel sungkawa yang sebesar-besarnya. Untuk tutup saya lagi, saya secara pribadi atas pemerintah dan juga pemerintah daerah menyampaikan permohonan. Usai dievakuasi, para korban langsung dibawa ambulans ke rumah sakit setempat. Dari tiga korban, dua di antaranya meninggal dunia, dan satu lainnya mengalami luka berat. Saksi mata bilang kecelakaan bermula saat mobil dinas bupati melaju dari arah Luragung menuju kota Kuningan. Namun tiba-tiba mobil oleng ke kanan dan menabrak beberapa sepeda motor yang tengah parkir di depan toko pakaian dan bengkel. Dari sana, arah sana. Rombongan? Kayaknya sih, kurang tahu rombongan apa enggaknya. Cuma kelihatan mobil dininya yang penyelonong ke sini. Lombong arah apa itu ya? Iya, penyelonong ke sini. Cuma kena tanggul dulu, kalau enggak kena tanggul, lari ke dalam kayaknya ke sini. Nih, arahnya ke sini. Nabraknya apa aja? Nabrak apa aja di sini, Pak? Nabraknya berarti motor parkir, motor saya yang parkir di sini, yang belanja. Ada orang yang tertabrak? Kalau yang tertabrak kayaknya orang yang dari arah ke sana, sama yang nunggu lagi di bengkel, nah itu yang korban. Berapa orang?